Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali Di The One and Only Eikyomedia Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan Seputar kita, kalian bisa melipir Ke akun instagramnya om Hike Di atresnayusa, terus akun instagramnya Eikyomedia di at Eikyomedia, dan akun instagramnya Om Herdi di atherdianyadi Monggo ya, kita keep in touch disana oke Sekarang kita akan menyebutkan Dan menjelaskan mengenai jenis-jenis Gaya Memory, yuk Mari langsung saja kita ke videonya Gaya Gaya Sebelum kita masuk ke dalam fungsi dan jenis dari gaya memori, Pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu gaya memori. Berikut adalah penjelasannya. Gaya memori ini adalah perangkat misterius yang menyerupai seperti visual USB, yang di dalamnya berisi tentang semua pengetahuan bumi dan tentang apa yang diwakilinya. Dengan menggunakan gaya memori, kalian dapat berubah menjadi dopan atau Kamen Rider. Gaya memori ini dibagikan ke warga Puto melalui pasar gelap oleh museum. Museum adalah sebuah organisasi bawah tanah yang dipimpin oleh keluarga Sonozaki, yang berharap untuk menggunakan data yang dikumpulkan dari dopan yang mereka buat guna mengatur gaya impact kedua. Gaya impact itu adalah sebuah sumber kekuatan dari gaya memori itu sendiri yang ditemukan oleh keluarga Sonozaki. Saat gaya impact sedang diteliti oleh keluarga Sonozaki, terjadilah sebuah insiden di mana anaknya yang bernama Raito Sonozaki terjatuh ke dalam sumber kekuatan itu. Dan hal itulah yang menjadikannya sebagai karakter Philip. Untuk berubah menjadi dopan, memori gaya pertama kali dimasukkan ke dalam perangkat, yang disebut sebagai LCOG, Living Connector Setting Operation Guard, atau yang disebut juga sebagai Connect Shooter, yang kemudian menghasilkan tato seperti port USB, pada kulit yang disebut juga seperti Living Connector. Setiap kali gaya memori ditekan pada tato pengguna, ia memasuki tubuh pengguna dan akan berubah menjadi dopan. Untuk menghindari hal tersebut, sebuah sabuk khusus yang bernama Memory Drive telah dikembangkan untuk digunakan oleh anggota yang berpangkat tinggi. Pada museum untuk menyaring efek samping dari gaya memori tersebut, Kamen Rider diciptakan oleh Memory Drive, yang khusus untuk menghilangkan semua efek samping negatif dari gaya memori, yang telah kemudian disempurnakan. Kekuatan dari gaya memori ini akan disalurkan oleh driver alih-alih masuk langsung ke dalam tubuh. Driver ini diciptakan oleh Shrude selama penelitiannya sebagai Fumine Sonozaki. Penyempurnaan ini memiliki sisi negatifnya, yaitu membuat gaya memori yang sudah disempurnakan akan menjadi melemah. Tapi, kekuatannya tersebut masih dapat dipakai saat Maximum Drive. Jenis-jenis gaya memori Jenis dari gaya memori dalam Kamen Rider Double ini ada dua jenis, yaitu yang dipakai oleh para Kamen Rider atau Artificial, dan juga satu lagi, yang dipakai untuk menjadi dopa. Gaya memori yang dipakai oleh Kamen Rider pun ada beberapa jenis, yaitu yang dipakai oleh Kamen Rider Double, Akseru, Skull, Eternal, Shrude, dan Titu. Mari kita lihat dan bahas satu persatu. Gaya memori Double Ada beberapa gaya memori yang dipakai oleh Kamen Rider Double. Yang pertama ada Joker Memory, juga dikenal sebagai Memory Ace, guna meningkatkan potensi bertarung dan refleks pengguna secara signifikan. Saat digunakan, bagian sebelah kiri dari Kamen Rider Double menjadi Black Ass Left Hulk. Yang kedua ada Metal Memory, juga dikenal sebagai Steel Memory atau Fighter Memory, memberikan penggunanya dengan kekuatan dan ketahanan fisik yang besar, mengubahnya menjadi prajurit super power. Saat digunakan, setengah dari Kamen Rider Double menjadi Silver Fighting Left Hulk. Yang ketiga ada Trigger Memory, juga dikenal sebagai Sniper Memory, mengubah pengguna menjadi penembak G2 yang dikenal sebagai Guard Warrior. Saat digunakan, setengah dari Kamen Rider Double menjadi Blue Sniper Left Hulk. Ketiga gaya memori yang telah disebutkan tadi itu adalah memori yang sering digunakan oleh Shotaro. Nah, lanjut lagi. Di nomor empat ada Cyclone Memory, juga dikenal sebagai Windy Memory, memungkinkan penggunanya untuk bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengontrol kekuatan angin, mengubahnya menjadi pasukan angin. Saat digunakan, setengah dari Kamen Rider Double menjadi Green Cyclonic Right Hulk. Yang kelima ada Hito Memory, juga dikenal sebagai Holt Memory, membuat penggunanya bisa mengeluarkan api pada setiap serangannya, mengubahnya menjadi Blazing Warrior. Saat digunakan, setengah dari Kamen Rider Double menjadi Red Heat Right Hulk. Yang keenam ada Luna Memory, juga dikenal sebagai Illusion Memory, memungkinkan penggunanya untuk melemparkan ilusi, meregangkan anggota tubuh, dan menekuk tembakan. Mengubahnya menjadi Mysterious Warrior. Saat digunakan, setengah dari Kamen Rider Double menjadi Gold Fantastical Right Hulk. Nah, lalu ketiga memori tadi sering digunakan oleh Philip. Yang ketujuh ada Pseudo Memory, adalah gaya memori buatan yang memberikan daya pada memori Gage, yang memungkinkannya untuk berubah antara mode Gadget atau mode Live. Ada beberapa jenis dari Pseudo Memory ini ya, yaitu ada Stag Memory yang dapat merubah Stag Phone menjadi mode Telepon atau mode Stag. Yang kedua ada Spider Memory, yang dapat merubah Spider Shock menjadi mode Jam Tangan dan mode Spider. Selanjutnya ada Bad Memory yang dapat merubah Bad Shot menjadi Digicam mode atau Bad Mode. Yang selanjutnya ada Frog Memory, yang dapat merubah Frog Pod menjadi mode Speaker dan juga mode Frog. Selanjutnya ada Denden Memory, yang dapat merubah Sensor Denden menjadi mode Google dan mode Denden. Nah, di nomor delapan nih, bagian Sentient Memory. Sentient Memory ini adalah memori yang berbeda dengan gaya memori lainnya, karena sesuai dengan namanya, Sentient yang berarti akal. Memori ini mempunyai jalan akal sendiri atau jalan pikirannya sendiri. Dan yang membuat Kamen Rider Double mendapatkan power up, atau penambahan kekuatan ada dua Sentient Memory. Yang pertama ada Fang Memory, juga dikenal sebagai Fang Memory. Itu adalah memori gaya khusus yang digunakan bersama memori Joker oleh Double untuk berubah menjadi Fang Joker. Memori itu dibuat untuk melindungi Philip dan bertindak atas perintahnya. Memori ini juga dapat berubah antara Life Mode yang menyerupai Dromosaurid, dan Memori Mode-nya yang pada bagian atasnya menyerupai Kepala Dinosaurus. Saat digunakan, setengah dari Kamen Rider Double menjadi White Fang Riot. Berbeda dengan yang lainnya ya, mode Fang Joker hanya dapat digunakan oleh tubuh Philip. Nah, selanjutnya ada Extreme Memory. Sebuah gaya memori khusus yang menyerupai burung yang digunakan oleh Kamen Rider Double untuk kemudian berubah menjadi Cyclone Joker Extreme. Memori ini juga bisa berubah antara Life Mode. Memori ini juga berbeda dengan memori yang lainnya. Bukannya membuat Philip tidak sadarkan diri, tapi membawa data pikiran dan badan Philip ke dalam Extreme Memory dan bergabung dengan Shotaro. Selanjutnya di nomor sembilan adalah Prism Memory, yaitu kekuatan dari Prisma Beaker. Ini berfungsi sebagai saluran dan kekuatan gaya memori, dan dapat menggabungkan kekuatan 4 maksimum drive menjadi 1, dan juga dipakai untuk mencabut pedang saat Double menjadi Cyclone Joker Extreme. Di nomor sepuluh ada Sipu Memory, sebuah versi Cyclone Memory yang dibuat dan digunakan dalam dunia Mimpi Nightmare Dopant. Di nomor sebelas ada Kirifuda Memory, sebuah versi Joker Memory yang dibuat dan digunakan dalam dunia Mimpi Nightmare Dopant. Lalu kita pindah ke bagian memori yang dipakai oleh Kamen Rider Axel. Dua belas ada Axel Memory, juga dikenal sebagai Acceleration Memory, memungkinkan Kamen Rider Axel ini untuk berubah menjadi bentuk default. Yang ketiga belas ada Trial Memory, juga dikenal sebagai Challenge Memory, yang membuat Kamen Rider Axel ini untuk berubah menjadi Axel Trial. Yang keempat belas ada Engine Memory, kekuatan bersumber dari Engine Blade, namun ini bukan gaya memori yang sebenarnya, dan kekuatannya hanya terkait dengan Axel Memory. Di nomor lima belas ada Beetle Memory, yang dapat berubah Beetle Pond menjadi mode ponsel dan mode kumbangnya. Dan mari kita ke bagian memori yang digunakan oleh Kamen Rider Skull. Nam belas, Skull Memory, juga dikenal sebagai Skeleton Memory, yang memungkinkan Kamen Rider Skull untuk berubah. Selanjutnya ada Memory yang digunakan oleh Kamen Rider Eternaru. 17. Eternal Memory Digunakan oleh Kamen Rider Eternar untuk berubah, pengguna dengan kompabilitas yang buruk hanya akan dapat mengakses Eternal Red Flare, sementara pengguna dengan kompabilitas yang kuat dapat mengakses Flare berwarna biru. Tapi ini tidak berguna saat Daido menggunakan T2 Eternal Memory. Lalu selanjutnya ada Memory yang digunakan oleh Shroud, yaitu di nomor 18 ada Bomb Memory yang dimasukkan ke dalam Shroud Magdum. Yang nomor 19 ada T2 Gaya Memory, adalah memori gaya generasi berikutnya yang dibuat oleh Foundation X, menggunakan penelitiannya dari Shroud. Sebelum dia meninggalkan museum dan kemudian dicuri oleh Never. Never ini adalah singkatan dari Necroovers, terdiri dari manusia yang dihidupkan kembali dari kematiannya. Ada 6 anggota dari Never, yaitu Ada Katsumi Daido yang diperankan oleh Mitsuru Matsuoka yang menggunakan T2 Eternal Gaya Memory yang merubahnya menjadi Kamen Rider Eterna. Ada Maria Daido yang diperankan oleh Aya Sugimoto yang menggunakan T2 Cyclone Gaya Memory yang merubahnya menjadi Cyclone Dopan. Ada Kiyosui Izumi yang diperankan oleh Genki Sudo yang menggunakan T2 Luna Gaya Memory yang merubahnya menjadi Luna Dopan. Ada Gozodomoto yang diperankan oleh Koji Nakamura yang menggunakan T2 Metal Gaya Memory yang merubahnya menjadi Metaru Dopan. Ada Ken Ashiwara yang diperankan oleh Masayuki Dei yang menggunakan T2 Toriga Gaya Memory yang merubahnya menjadi Toriga Dopan. Ada Reika Hanehara yang diperankan oleh Minaseya Shiro yang menggunakan T2 Hito Gaya Memory yang merubahnya menjadi Hito Dopan. Total ada 26 T2 Gaya Memory sesuai dengan alfabet dari A sampai Z. Om Hige gak akan sebutin semuanya ya karena fungsinya sama-sama aja cuma ngebuat Living Connector atau manusia berubah menjadi Dopan. Hanya perbedaannya dengan Dopan Memory adalah biasanya pada manusia yang mencari Dopan Memory tapi pada T2 Gaya Memory ini manusia dipilih oleh Memory tersebut. Makanya para anggota Never mencari memorinya pada movie Kamen Rider Double. Setelah memori yang dipakai oleh para Kamen Rider selanjutnya ada Dopan Memory yang dipakai oleh keluarga Shinozaki dan juga manusia yang menjadi Dopan. Ada 3 kategori dari Dopan Memory yaitu Golden, Museum, dan Minor. Tapi sebelum kita lanjut ke Dopan Memory yang sebenarnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai Dopan Memory hanya orang-orang yang menggunakan Dopan Memory tersebut gitu. Kita juga nggak akan nyebutin semua orang yang menggunakan Dopan Memory hanya beberapa memori saja yang akan kita bahas. Ya, lanjut ya. Pertama kita bahas mengenai Golden dari Dopan Memory. Golden kebanyakannya digunakan oleh keluarga Shinozaki untuk berubah menjadi Dopan. Dan untuk berubah, mereka membutuhkan sabu khusus yaitu Gaya Driver. Jadi Golden ini seperti tingkat paling tinggi dari Dopan Memory. Mari kita lihat memori apa saja yang masuk pada kategori Golden Dopan Memory ini. Ada Terror Memory. Memori ini digunakan oleh Ryubei Sonozaki Kepala keluarga dari keluarga Sonozaki dan merubahnya menjadi Terror Dopan. Lanjut ada Tabu Memory. Memori ini digunakan oleh Saeko Sonozaki dan merubahnya menjadi Tabu Dopan. Lanjut lagi ada Kleidol Memori. Memori ini digunakan oleh Wakana Sonozaki dan merubahnya menjadi Kleidol Dopan. Ada Naska Memory. Memori ini diberikan kepada Kirihiko Tsudo saat dia menikahi Saeko Sonozaki dan merubahnya menjadi Naska Dopan. Lanjut ada Smilodon Memory. Memory ini digunakan oleh Mik, seekor kucing milik keluarga Sonozaki, dan merubahnya menjadi Smilodon Dopan. Lanjut lagi ada Utopia Memory. Memory ini diberikan kepada Foundation X atas kerjasamanya dengan museum. Pengguna Memory ini adalah Junkazu dan menjadikannya Utopia Dopan. Selanjutnya ada Quetzal Cotlus Memory. Memory ini digunakan sebagai bahan eksperimen oleh Dr. Isaka kepada Nagi Shimamoto, yang menjadikannya Quetzal Cotlus Dopan, dan pada satu episode, Memory ini diberikan kepada seekor burung. Yang selanjutnya adalah organisasi museum. Hanya terdapat dua jenis Memory pada museum ini, yaitu ada Weather Memory, yang digunakan oleh Dr. Isaka yang didapatkannya dari Surin, dan menjadikannya Weather Dopan. Selanjutnya ada Masquerade Memory. Masquerade ini adalah krocok-krocok monster yang ada pada seri Kamen Rider Double. Lalu yang terakhir ada Minor ya. Minor ini adalah para dopan yang ada pada seri Kamen Rider Double. Kita nggak akan bahas soal Memory ini, karena banyak banget jenisnya. Dan juga semua gitu-gitu aja, sama dan serupa. Kayak Memory ini merubah orang jadi dopan sih, sesuai sifat mereka, kayak gitulah. Contohnya sih kayak Magma Memory yang merubah orang jadi Magma Dopan, atau T-Rex Memory yang merubah orang menjadi T-Rex Dopan. Pokoknya terima kasih telah menonton. Tidak lupa ngasih tau juga bahwa kalian juga bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di at Tresna Yusa, terus akun Instagramnya Ekyo di at Ekyo Media, dan akun Instagramnya Om Herdi di at Herdian Yadi. Monggo ya, kita keep in touch di sana, komentar-komentar, DM-DM, mangga, terserah ya. Mohon maaf kalau banyak terjadi kesalahan dalam pemaparan data dan juga cara bicara kami dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!